Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDES Selamat datang kembali pada channel TPMDES Hai sobat-sobat TPMDES Mana pun berada informasi terkini Rekrutmen TPNS maupun P3K Tahun 2023 Nah sobat-sobat TPMDES Mana pun berada Alhamdulillah sekali disini ada informasi terbaru Hasil dari rapat untuk pengadaan CSN 2023 Sobat-sobat TPMDES mana pun berada Nah alhamdulillah sekali Sobat-sobat TPMDES dimana pun berada Ada rapat dari kementerian Yaitu Menpan IRB Dengan Kemendik Buristek Bersama kementerian lainnya Ini adalah pada tanggal 26 Januari 2023 Yaitu rapat rencana persiapan pengadaan ASN Tahun 2023 Yang sudah dirilis oleh Menpan IRB Yang dihadiri oleh Menteri Aparatur Kemenpan IRB Beserta Kemendik Buristek Yaitu Prop Nunuk Suryani Nah dirijen dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Alhamdulillah sekali Bapak Ibu Disini sudah dibahas terkait rencana pengadaan ASN 2023 Untuk P3K serta CPNS Nah Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan IRB Telah mengadakan rapat bersama Kemendik Buristek Serta Badan Kepegawai Negara Atau BKN Serta Kementerian Kesehatan Pada Kantor Kementerian Menpan IRB Yaitu 25 Januari 2023 Ya Bapak Ibu Nah rapat ini dibuka langsung oleh Bapak Deputi Sumber Aparatur Kemenpan IRB Bapak Alek Deni Membahas mengenai rencana persiapan Pengadaan ASN 2023 Nah Hadir juga dalam rapat tersebut Bapak Ibu Deputi Bidang Mutasi BKN Bapak Aris Widianto Dan PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Prog Nunuk Suryani Dan Deputi Pengawas Pengendalian Kepegawaian BKN Oto Kuswandaru Dan Asisten Deputi Perancang Jabatan Pengadaan Sumber Daya Aparatur Kemenpan IRB Yaitu Bapak Abah Subadja Serta perwakilan dari Kementerian dan lembaga lainnya Nah sobat-sobat TPMDS Dimana pun berada Sebelumnya KemenQ juga sudah merilis Terkait dengan Formasi Pengadaan ASN 2023 Yang mana ini Sudah dianggarkan Dalam DAU Bapak Ibu ya Dalam DAU Terkait jumlah Formasinya Per daerah Di seluruh Indonesia Baik itu untuk Tenaga Guru Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Teknis Tahun 2023 Alhamdulillah Mungkin semuanya Ini sudah memiliki Bapak Ibu Terkait dengan Formasi Di 2023 Untuk Perjabatan Jabatan Guru Jabatan Kesehatan Dan Jabatan Teknis Karena Di tahun 2023 Ini Di sini masih Mengutamakan Yaitu untuk Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar Itu Guru Tenaga Teknis Dan Tenaga Kesehatan Serta nanti Bapak Ibu Ada CPNS Yaitu Untuk Dikdin Nah itu pun Untuk Sekolah Kedinasan Nah sobat-sobat TPMDS Manapun berada Kita lansir Dalam akun resmi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Yaitu Prop Nunuk Suryani Pada IG-nya Bapak Ibu Ini Telah merilis Untuk kebutuhan CSN 2023 Bapak Ibu Ini baru Dilaunching hari ini Nah Sobat-sobat TPMDS Manapun berada Di sini Prop Nunuk Suryani Telah mengabarkan Bahwa Hari Kamis Yang lalu 26 Januari 2023 Telah mengikuti Rapat Panselnas Di kantor Kementerian Pan Airby Membahas seleksi ASN P3K Baik itu Guru Dan Nakes Ini masih menjadi Prioritas di tahun 2023 Dan batas akhir Untuk penempatan Melalui seleksi P3K Jadi semoga Semua ini lancar Dan para guru Honorer Ini mendapatkan Penempatan Alhamdulillah sekali Bapak Ibu Mudah-mudahan Ini menjadi Angin segar Bagi seluruh Honorer Di Indonesia Baik itu Untuk yang guru Untuk yang Nakes Serta tenaga teknis Nah Alhamdulillah sekali Bapak Ibu Di sini telah Diperlihatkan Yaitu kebutuhan CSN Tahun 2023 Nah Dalam paparannya Bapak Ibu Oleh Kemen Pan Airby Terkait dengan Kebutuhan CSN 2023 Ini sudah dirilis Untuk formasi Formasinya Bapak Ibu Nah Untuk di sini Ada dua formasi Itu formasi Untuk pusat Dan formasi Daerah Serta formasi Sekolah Kedinasan Dan Alhamdulillah Sekali Untuk formasi Pusat Bapak Ibu Di sini Ada juga Untuk CPNS Nah Bapak Ibu Ini untuk CPNS Di formasi Pusat Ini pada Bidang Kehakiman Pada bidang Kejaksaan Dan bidang Intelligent Nah Ini yang dibuka Untuk 2023 Untuk Di CPNS Ini sebesar 24.419 Formasi Nah Untuk instansi pusat Untuk yang P3K Ini sebesar 56.450 Formasi Bapak Ibu Jadi total Untuk instansi pusat Ini sebesar 80.869 Formasi Untuk instansi pusat Nah Kalau untuk Instansi daerah Sendiri Bapak Ibu Untuk instansi daerah Ini ada Untuk P3K Guru Nah Ini Bapak Ibu Ini P3K Guru Ini terkait juga Dalam penyelesaian Honorer Untuk jabatan Fungsional Guru Tenaga Guru Ini sebesar 580.202 Formasi Alhamdulillah Sekali Bapak Ibu Ini masih Menjadi yang terbanyak Untuk formasi guru Dan untuk Tenaga kesehatan Sendiri Bapak Ibu Tenaga kesehatan Formasinya Ada 327.542 Dan untuk Tenaga teknis Tenaga teknis Ini masih Mencapai 35.629 Formasi Maka total Keseluruhan Untuk Formasi daerah Yaitu 943.373 Hampir 1 juta Formasi Bapak Ibu Untuk di tahun 2023 Seperti yang telah Dipaparkan oleh Menpan RB ini Nah Namun begitu Bapak Ibu Ada juga Untuk sekolah Kedinasan Nah Ini beda Bapak Ibu ya Dari CPNS Bidang Kehakiman Dan bidang Kejaksaan Serta bidang Intelijen Ini juga ada Sekolah Kedinasan Ini adalah CPNS Bapak Ibu Sekolah Kedinasan Ini adalah Formasinya 6.259 Formasi Maka Di total Keseluruhan Formasi Sudah mencapai 1.030.501 Formasi Bapak Ibu Nah Alhamdulillah sekali Bapak Ibu ya Inilah formasi Di tahun 2023 Yaitu Bagi CPNS Maupun PTGK Yang banyaknya Disini adalah Untuk tenaga guru Sebesar 580 202 Formasi Nah Sobat-sobat TPMD Semana pun Berada Disini juga Ada dipaparkan Oleh Prop Nunuk Suryani Untuk hasil Sementara Penempatan Guru lulus Yang Passing grade Atau PG Prioritas 1 Nah Dari paparan Dirijen GTK Prop Nunuk Suryani Bapak Ibu Formasi Yang diusulkan Oleh Pemerintah Daerah Ini sebesar 125 380 Formasi Bapak Ibu Namun Yang akan Yang dituntaskan Untuk PTGK Guru Yaitu Prioritas 1 Adalah Sebanyak 193 954 Namun Disini Bapak Ibu Terdapat 127 7.715 Formasi Seleksi Di Tahun 2022 Nah Itu artinya Yang akan Dituntaskan Di Tahun 2023 Ini 65.860 Formasi Nah Ini Sudah sedikit Berbeda Dari paparan Sebelumnya Bapak Ibu Berbedanya Dimana Nah Paparan Sebelumnya Untuk Yang menunggu Pengangkatan Ini kan 127.621 Nah 621-nya Ini Sudah Kini Menjadi Yaitu 715 Ini Sudah Ada Peningkatan Bapak Ibu Sampai Hari Ini Nah Dengan Demikian Bapak Ibu Yang akan Dituntaskan 2023 Ini Ini Sudah Berkurang Dari Sebelumnya Yaitu Nah Ini Yang Sebelumnya Adalah Sisanya Disini Kan 65.954 Ya 954 Sekarang Sudah Berkurang Yaitu Menjadi 860 Bapak Ibu Yang akan Dituntaskan 2023 Ini Dengan Formasi Yang sudah Ditentukan Yaitu 580 222 Formasi Nah Kemudian Disini Bapak Ibu Yang terdapat Kebutuhan Masih sama 46.847 Seperti yang Sudah dipaparkan Sebelumnya Ini 46.941 Namun Sekarang Sudah Menjadi Disini Ujungnya Bapak Ibu 941 Ini sudah 847 Sekarang Bapak Ibu Nah Sudah ada Perubahan Dan penurunan Dari yang Tadinya Ini Terdapat Kebutuhan Ini hanya Yaitu 846.941 Formasi Sekarang Sudah Meningkat Sudah Menurun Jadi 8447 Yang terdapat Kebutuhan Nah Kemudian Yang total Tidak terdapat Kebutuhan Disini 19.013 Ya 13 Formasi Nah Yang sebelumnya Telah dipaparkan Yang tidak terdapat Kebutuhan Adalah 19.013 Formasi Sekarang Sudah menurun Karena Sudah ada yang Dituntaskan Bapak Ibu Itu 913 Formasi Oh ini Yang tidak terdapat Kebutuhan Masih sama Bapak Ibu Jadi Disini diperlukan Koordinasi Dengan Pemda Untuk dapat Diangkat Ya Dapat diangkat Pada seleksi Tahun Berikutnya Disini Bapak Ibu Dan untuk Yang tadi Disini Untuk yang meninggal Mengundurkan diri Dan lain-lain Ini masih sama 379 Formasi Ataupun 79 orang Bapak Ibu Nah Ini ya Untuk hasil sementara Penempatan guru Yang sudah lulus Passing Alhamdulillah Sekali Sudah terdapat Peningkatan Disini Nah Alhamdulillah Sekali Bapak Ibu Disini sudah Terdapat peningkatan Untuk yang tinggal Diangkat Ini sudah meningkat Menjadi 715 Dan disini 860 Dari Yang sebelumnya Yaitu Yang 621 Dan 954 Dan disini Ada peningkatan Bapak Ibu 600 600-an lebih Untuk kebutuhan Disini 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 Untuk yang Pelamar Yang tidak Terserap Sudah dirincikan Oleh Kemendik Buristek Dan Serta disini Sisa Formasinya Telah dirincikan Untuk tahun 2022 Serta Lineritasnya Bapak Ibu Nah Jadi Sesuai dengan Paparan Prop. Nunuk Suryani Maka Formasi Untuk Guru Ini Sebesar 580 202 Formasi Maka Usulan 2024 Nanti Ini Hanya Untuk Mengganti Yang Mengganti Yang Pensiun Saja Bapak Ibu Untuk yang Di 2024 Ini Nah Ini Sesuai Untuk Tenaga Guru 580 022 Formasi Nah Untuk Tenaga Kesehatan Kemarin Disini Kemungkinan Ini Sama Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Guru Serta Tenaga Teknis Bapak Ibu Akan Dibuka Ini Sudah Ada Kemarin Rapat Pengadaan Tenaga Kesehatan Jadi Ini Juga Sama Nanti Bapak Ibu Rencananya Insya Allah Untuk Pembukaan 2023 Ini Dimulai Bulan Juni Ini Perkiraan Pelaksanaan Seleksi 2023 Disini Juga Ada Pendampingan Dalam Pelaksanaan Dan Disini Sudah Ditargetkan Januari Ini Untuk Pengadaan Nakes Ataupun Untuk Guru Juga Dan Januari Februari Ini Pelaksanaan Desk Penyampaian Kebutuhan Maret Ini Adalah Desk Untuk Finalisasi Pengusulan Pada Aplikasi E-Formasi Bapak Ibu Nah Ini Untuk Pengusulannya Nanti Di Maret Ini Udah Final Final Pengusulan Formasinya Dan April Ini Penetapan Formasi Serta Penabitan Juknis Seleksi Dan Afirmasi 2023 Jadi Karena Disini Semua Sama Sama Dalam Pembukaannya Insya Allah Disini Di bulan Juni Ini Sudah Pelaksanaan Dari Yaitu Untuk P3K 2023 Serta CPNS Bapak Ibu Karena April Ini Sudah Penerbitan Juknis Dan Yaitu Penetapan Formasinya Nah Kemudian Disini Untuk Yang Januari Februari Ini Bapak Ibu Alhamdulillah Disini Sudah Direncanakan Kebutuhan Untuk Tenaga Kesehatan Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis Baik Itu Untuk Instansi Pusat Maupun Instansi Daerah Bapak Ibu Sudah Dijadwalkan Dalam Pekan Keempat Ini Ini 25-31 Ini Adalah Pengusulan Formasi Yaitu Melalui E-Formasi Ya Jadi Januari Ini Sudah Fix Semuanya Untuk Pengusulan E-Formasi Jadi Instansi Instansi Pada Daerah Bapakun Pada Pusat Ini Telah Mengusulkan Ya Mengusulkan Ke Kemenpan RB Untuk Formasinya Karena Disini Kita Sudah Mendapat Rincian Formasi Ya Nah Ini Rincian Formasinya Kita Sudah Mendapatkan Kebutuhan CSN Di 2023 Dan Disini Bapak Ibu Untuk Seluruh Pemda Provinsi Baikpun Kabupaten Kota Juga Sudah Dilibatkan Ya Ini Jadi Semuanya Sudah Melihat Kebutuhan Rencana Dan Pengusulan Formasi Serta Validasi Untuk Formasi 2023 Nah Itulah Untuk Sedikit Informasi Terbarunya Mudah-mudahan Ini Sedikit Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Bagi Yang Belum Lulus Ini InsyaAllah Ada Formasinya Untuk P3K Baik Itu Untuk CPNS Maupun ASN P3K Juga Disini Telah Dibuka 2023 Dan Telah Dirempukan Ya Ke Kemenpan RB Yang Menjadi Pusat Untuk Kebutuhan Tahun Ini Nah Itulah Sikit Informasinya Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bila Topik Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Semuanya Untuk Sobat TPMD Semana Pun Berada Bull Bila Aus BS V rema rocking 洗 Fleet